Hei ho pop gengs Hugh merupakan salah satu spesies hewan laut yang terkenal sebagai ikan pemangsa yang ganas alias predator alfa di lautan. Nah bagi penyelam, peselancar atau orang yang sering berenang di laut, mungkin Hugh adalah hewan yang harus dihindari. Namun siapa sangka bahwa predator yang ditakuti ini ternyata memiliki manfaat yang besar, terutama kehidupan bawah laut. Mungkin banyak tidak menyadari hal tersebut. Mau tahu manfaatnya seperti apa? Nah berikut adalah 5 manfaat Hugh yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup, versi hewan populer. Jika manusia memperoleh oksigen dari pepohonan hijau, maka hewan laut memperoleh oksigen dari padang lamun dan vitoplankton. Tetapi padang lamun dan vitoplankton bisa dimangsa oleh ikan-ikan yang berada di habitat mereka. Seperti hal yang dilakukan oleh penyu, padang lamun menjadi salah satu area bagi penyu untuk merumput. Nah saat seperti inilah, Hugh menjadi security untuk padang lamun dan vitoplankton. Di daerah padang lamun, Hugh akan menjaga kelestarian padang lamun dengan menakut-nakuti penyu yang ingin mencari makan. Tujuannya agar penyu tidak terlalu banyak merumput di sekitar tanaman yang ada di perairan tersebut dan tidak merusak ekosistem sekitar. Karakter Hugh dengan giginya yang tajam dan terkenal sebagai predator utama, secara tidak langsung Hugh bisa menjaga dan mengatur kadar oksigen yang ada di lautan. Jangankan hewan laut, manusia ketemu Hugh aja, auto kabur. Di dalam laut, Hugh juga berperan sebagai aktivis untuk memarangi pemanasan global. Hal tersebut ada hubungannya dengan spesies biota laut lainnya, yang populasinya akan melonjak jika spesies Hugh mulai berkurang. Nah, jika populasi spesies biota laut, pemakan rumput laut tidak dikontrol, maka keberadaan rumput laut akan semakin berkurang. Bingung masalahnya di mana? Nah, seperti yang kita ketahui, rumput laut hanya menempati 0,2 persen samudera di dunia, di mana rumput laut ini bertanggung jawab dalam menyerap 10 persen karbon dioksida di lautan. Rumput laut inilah yang berperan menjaga suhu dan iklim dunia. Oleh karena itu, Hugh bertugas untuk menjaga rumput laut dari dugong atau biota laut lainnya. Karena jika populasi Hugh menurun, maka itu akan berefek dengan populasi rumput laut. Jadi, wajib bagi kita untuk menjaga kelestarian Hugh demi mengurangi efek pemanasan global akibat emisi karbon dioksida. Ikan Hugh menjadi salah satu hewan yang sering ditangkap untuk dijadikan komoditi dengan keuntungan besar. Hugh diburu untuk diambil sirip, daging, kulit, minyak hati, dan tulang rawannya. Nah, jika perburuan Hugh semakin meningkat, maka populasinya akan semakin menurun. Tentunya hal tersebut akan berdampak pada rantai makanan di laut. Biota laut yang menjadi mangsa ikan Hugh akan semakin meningkat jika populasi Hugh menurun. Otomatis kebutuhan makanan mereka akan semakin meningkat. Nah, apabila hal ini terus terjadi, salah satu rantai makanan akan terputus seperti ikan-ikan kecil dan kerang-kerangan. Oleh karena itu, sebagai predator tingkat atas, Hugh memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan ekosistem laut. Hewan predator laut yang terancam karena gencar diburu untuk diambil siripnya ini punya peranan penting bagi kelestarian terumbu karang. Menurut Dr. Imam Mustafa Zainuddin dari WWF, Hugh dan terumbu karang saling berkaitan karena terikat dalam rantai makanan. Nah, jika salah satunya rusak, maka kesimbangan tidak akan terjadi dan menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Seperti yang kita ketahui, terumbu karang menjadi rumah sekaligus makanan bagi para ikan-ikan kecil yang pada ujung rantai makanan akan berakhir ke Hugh. Apabila populasi Hugh menurun, maka akan terjadi blooming ikan pemakan terumbu karang. Akibat dari semua itu, terumbu karang akan habis dimakan. Kerusakan terumbu karang tidak hanya berdampak bagi biota laut, tetapi kerusakan terumbu karang juga akan menyebabkan abrasi yang berdampak pada manusia. Intinya sih, populasi Hugh terjaga, kelestarian terumbu karang pun terjaga. Wisata ekstrim selalu memiliki tempat tersendiri bagi para peminatnya. Menyelam bersama Hugh menjadi salah satu opsi bagi kalian yang menyukai wisata ekstrim. Tidak perlu ke luar negeri merasakan sensasi menyelam dengan Hugh. Di Indonesia, kalian juga bisa menyelam dengan Hugh kok, tepatnya di Teluk Belongas, MTB. Seiring berkembangnya wisata tersebut, banyak wisatawan yang datang untuk berlibur. Hal ini pun berdampak pada peningkatan ekonomi negara dan tentunya masyarakat sekitar. Selain itu juga akan berdampak positif dalam pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan. Bahkan sebuah kelompok wisatawan menyumbang sekitar 22 juta dolar Amerika Serikat per tahun untuk perekonomian Indonesia. Berkontribusi setidaknya 7 persen terhadap industri pariwisata laut Indonesia. Selain sebagai industri wisata, Hugh juga bisa menghasilkan melalui industri kuliner. Meski begitu, industri wisata dengan Hugh bernilai 17 ribu kali lebih menguntungkan daripada industri kuliner Hugh. Itu dia 5 manfaat Hugh yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup versi hewan populer. Nah buat kalian yang punya informasi atau fakta lainnya tentang dunia hewan, jangan lupa komen di bawah ya. Untuk saling berbagi informasi dengan teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.